Saya kira orang-orang yang hari ini saya tunjukkan tidak akan pernah tahu bahwa ini bahannya adalah dari pasti pekas Dari tangan-tangan anak-anak kreatif anak-anak kreatif semua sudah tidak bisa melihat aslinya bahwa ini adalah sampah Jawa Asri adalah Kelurahan ya Pak ya 1 Kelurahan itu bagiannya 10 RW Pak 10 RW, itu gerak semua Itu gerak semua ya, satu bank sampah untuk satu murahan Pertanyaannya, satu kelurahan itu besarnya secara fisik dengan bersih ya Pak Yusuf Bersih ya Pak, insya Allah bersih Jadi kita siap tunjungi itu Pak Kalau saya masih lihat ombokan sampah di situ, di sungai, di tempat Bersih satu juga Bagaimana Mbak Bro? Masuk sapu bersih, oke? Ada drum band ngirit, karena berasal dari bahan pekas, ini juga keren Dan tentu saja ada kursi yang menarik, yang dibungkus pakai limbah plastik, kasetnya juga dari plastik Bapak Ibu, kenapa kemudian ada kongres sampah? Semua orang kalau melihat sampah yang ada di kepala, hanya satu, marah Lalu saya bertanya kepada mereka, itu sungainya kotor Bagaimana? Habis Pak, semua orang buang sampah di sana kok Hanya itu yang bisa diceritakan Lalu bagaimana caranya agar mereka tidak buang sampah di situ? Bapak Ibu, perlu merubah cara berpikir, perlu merubah sikap bagaimana kita memperlakukan sampah ini Perilaku kita terhadap sampah, mesti hari ini bijaksana Apakah cukup itu saja? Tidak Ketika kita bisa memilah sampah sejak dari rumah, maka sebenarnya ini adalah prospek yang bagus ke depan Untuk lingkungan sekitar dan umat manusia Tapi bagaimana kemudian kalau sampah sudah dipilah, ngangkutnya gimana? Bapak Ibu, sampah-sampah kita di beberapa tempat sudah berhasil dipilah di tingkat rumah tangga Ada basah, ada kering, bahkan ada yang ngolahnya, misalnya lebih bagus lagi Plastik, kaca, organik, B3 sudah disiapkan Tapi begitu pengangkut sampah datang, sampahnya selingkuh lagi Karena mereka bercampur Ketika dibuang di TPA, apa yang terjadi? Sudahlah Itu dipungut sama pemulung dan sebagainya Akhirnya campur, padahal Bapak Ibu tahu Tadi pamerannya bagus banget Jadi teman-teman, inilah yang kita miliki Kalau Semarang punya gas metan, di Cilacap ada RDF Ini yang saya paparkan di istana dan saya sudah minta sama Presiden untuk segera diresmikan Dan ini yang menarik adalah Ini kalori bakarnya berapa ini? 3.000 Pak Bisa 3.000 3.4 dari batu barah Maka sebenarnya ini sudah bisa masuk spek untuk bisa dibakar ya? Bisa sekali Tinggal di Cilacap dan sekitarnya bisa dikumpulkan di sini untuk bisa kita dorong Ini contoh yang istimewa Oke, sip Yang menarik, ketika orang bicara Pampers itu adalah benda yang agak sulit diolah Ternyata ada anak-anak Kalian anak-anak apa? Pampers mania Pampers mania Ini ternyata bisa mendorong Pampers mania Waduh Kok merek ya? Kok merek ya? Kok merek ya? Ini sebenarnya popok ya? Popok terus kemudian bisa diolah jadi pupuk dan ternyata mereka punya turunan Nanti Anda lihat yang ada di sana Ini bisa untuk tanaman Kepanjangannya ternyata ini Pasukan anti malas Pasukan anti malas Pampersi residu dan sapa Ini yang johekon menari johekon Simpak toles pak Simpak toles ya Pampers yang diolah yang bahannya enceng gondok Campur apa dia? Campur dengan kertas bekas bapak Kertas bekas campur enceng gondok Sebenarnya gondok tidak bikin gondok Kalau sudah jadi kertas dan ini sesuatu yang menarik Ini ngulanya di mana? Di Pekalongan Di Pekalongan Bu Tak ke iya enceng gondok Sarawo pening PNKB Oke? Ini adalah jenis tas selingkuh Selingkuh ini Terjadi perselingkuhan antara plastik bekas dengan kain Maka dia bilang separuh-separuh Jadi ini kategori tas selingkuh yang menghasilkan tas indo Indonya itu bahan kain dan plastik bekas gitu ya Terima kasih ya Nah inilah yang kemudian sampah bisa kita kurangi Teren juga ternyata Saya kira orang-orang yang hari ini saya tunjukkan tidak akan pernah tahu Bahwa ini bahannya adalah dari pasti bekas Pasti bekas Dari tangan-tangan anak-anak kreatif Anak-anak kreatif Semua sudah tidak bisa melihat aslinya Bahwa ini adalah sampah Gila kan? Gila kan? Gila kan? Gila kan? Gila kan? Waduh Gila kan? Gila kan? Gila kan? Ini tasnya keren ini Boleh lho Pak? Oke Boleh, langsung di bawah Oke Terus ini banyak apa aja? Ini dari canvas of the water proof Water proof? Yes Yang ini limba plastik dan klinik Terus kalian jual di mana? Di Jakarta, Australia, Indonesia Wow, oke Australia, Bali Wow, kamu jual berapa kayak gini? Ini di 389 389 Tuku Peranjutanku nih Mas patut bengorehnya sih Tuku Oke Nah ini adalah Eco break Jadi kalau kita Enggak bisa atau belum bisa mengurangi plastik Maka plastik bisa dimanfaatkan Saya kira bisa di reuse Terus di dalamnya ada tabungan yang menarik Adalah tabungan sampah Ini apa Pak Jero nih Mas? Itu cik break Cik gander rokok Pak? Oh rokok Dimasuk Oke Terus kemudian dikumpulkan Jadi Eco break Disusun-susun Jadilah seperti ini Nah ternyata Bahan-bahan yang seperti ini Sudah diolah oleh mereka dari Adupi Adupi Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia Nah ternyata sebenarnya Kalau kita sudah bisa memilah dari awal Ini teman-teman Adupi siap ngelola semua Siap Pak Siap beli Siap Nah ini bentuk-bentuk Ini dari botol mineral Pak Botol mineral Pak Botol minuman Pak Botol mineral jadinya seperti ini Oke Pak Mas Ini sama Pak Cuma ada warnanya beda biru Itu botol sprit Ini yang dari apa? Yang dari bahan ini Di recycle jadi Melek Ternyata Kalau di recycle jadi ini Ini dari Pak Entry Ini ternyata bisa jadi Metalis ini Pak Ini namanya Raffia Naga Raffia Naga Betul Raffia tapi gede banget Ini juga Ternyata bisa jadi hanger Hanger Terus kemudian Bula ini Pak Isi bantal Isi bantal ternyata bisa Terus kemudian Bula Jadi Bula plastik Kedisi Jotok Oke Sampai Terus kemudian